Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan what it untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gaca dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Bisa dikatakan bahwa klorin tidak seberuntung anak-anak lain, dan mungkin senasib pada anak-anak malang yang ada di sekitaran Fontaine, yang mana sejak belum genap berumur tiga tahun, klorin sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan bahkan jatuh kepada pihak orang jahat setelahnya. Meskipun demikian, klorin bisa dikatakan agak sedikit beruntung, dan mungkin agak sedikit tidak beruntung juga. Sedikit keberuntungan yang didapat oleh klorin adalah dia tidak sampai menjadi anak jalanan yang berakhir di Flopsandra atau menjadi anak dari Mediang Krusabina di House of the Heart. Karena klorin diadopsi oleh seorang wanita yang bernama Petronila, yang merupakan salah satu merosusi hunter. Sebuah serikat rahasia pembela keadilan yang tersebar di Fontaine. Paling tidak klorin pada saat itu berada pada sisi yang baik. Namun agak tidak beruntung bagi klorin adalah, Petronila bukanlah wanita yang punya pengalaman mengasuh seorang anak, sehingga tumbuh kembang klorin jauh lebih ekstrim ketimbang anak lainnya. Misalnya di umur tiga tahun, bukannya diberikan mainan, tetapi klorin malah diberikan sebuah belati sungguhan dan sangat tajam, yang mana tentu saja belati tersebut melukai tangan klorin. Namun bukannya menjauhkan benda tersebut dari tangannya, Petronila justru mengajarkan klorin cara memegang sebuah pedang yang benar agar tidak terluka. Ya, itu masih di usia tiga tahun. Di usia lima tahun, klorin diminta gelut dengan geopisap yang dibawa oleh Petronila dari Liue, yang tentu klorin kalah pada awalnya hingga pada akhirnya bisa menang. Di usia enam tahun, dia sudah diminta menjelajah hutan, dan di usia tujuh tahun sudah memburu monster. Bisa dibilang klorin dipaksa mendewasa oleh keadaan, tanpa bisa memilih jalan yang seharusnya dia tapaki secara perlahan. Namun apakah hal itu membuat klorin tidak menyukai hal yang dilakukan oleh orang tua angkatnya? Jawabannya justru sebaliknya. Klorin sangat mengagumi sosok Petronila, bahkan menjadikannya sebagai panutan, serta ingin menjadi sepertinya di masa yang akan datang. Bahkan klorin juga begitu girang ketika mengetahui fakta bahwa masternya adalah pelindung keadilan Fontaine di balik bayang-bayang. Namun meskipun terkesan menjadi pengasuh yang keras, bahkan cenderung buruk, tetapi Petronila bukannya tanpa kasih sayang atau perhatian kepada klorin, yang mana bukti kepedulian Petronila kepadanya adalah mantel biru gelap yang sampai sekarang digunakan oleh klorin. Mantel itu baru klorin dapatkan sewaktu dia berumur kisaran 10 tahun, yang mana pada saat itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Petronila menghilang entah kemana dari hadapan klorin, yang mana dia hilang tanpa jejak, yang bahkan mediang kalas ayah Navia dengan segala koneksinya tidak dapat menemukan satupun jejak Petronila. Satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh Petronila adalah mantel biru gelap dengan sebuah liontin yang bertuliskan nama klorin di sana, yang mana saat itulah klorin menyadari bahwa mantel tersebut adalah hadiah ulang tahunnya yang datang terlambat. Bagi klorin, mantel itu tidak sekedar hiasan atau sekedar kenang-kenangan, melainkan sebuah ujian dari Petronila kepadanya. Entah kapan ujian itu akan datang dan akan selesai, namun yang jelas, klorin bertekad untuk tetap siaga menghadapi ujian tersebut, walaupun akan memakan waktu seumur hidupnya. Klorin memang terkesan seperti pemburu berdarah dingin dengan tatapan tajam serta tidak kenal ampun terhadap lawan duelnya. Walaupun demikian, sebenarnya awalnya klorin adalah sosok yang sedikit pemalu atau mungkin lebih tepatnya tidak tahu harus merespon sesuatu seperti apa sehingga ia menjadi malu. Yang mana hal itu ditunjukkan klorin ketika pertama kali bertemu. Dengan Nafia, sahabat karibnya. Yang mana pada saat itu, klorin tidak tahu harus berbuat apa melihat seseorang yang seumuran dengannya. Yang mana akhirnya, klorin hanya bisa bersembunyi di balik kaki Petronila setelah melihat Nafia. Namun setelah mengenal lebih dekat, akhirnya keduanya menjadi teman sejak kecil, bahkan tumbuh bersama sejak saat itu. Walaupun sempat ada waktu di mana hubungan klorin dan Nafia menjadi renggang karena klorin menghabisi kalas dalam suatu duel. Yang mana sekali lagi, klorin tidak tahu harus berbuat apa kepada Nafia sehingga dia pun membuat jarak yang cukup besar di antara keduanya. Kendati demikian, setelah semua masalah selesai, Nafia sama sekali tidak menaruh dendam kepada klorin. Malah hubungan keduanya semakin dekat dan Nafia bisa dibilang menjadi penerjemah bagi klorin. Ya, klorin yang memiliki reputasi yang cukup mengerikan, terutama dalam persidangan, akan membuat siapapun lawan bicaranya menjadi salah paham dan menyangka bahwa mereka melanggar hukum. Salah satu kejadian semacam itu adalah ketika klorin pertama kali datang ke klub sandiwara meja dengan seragam lengkap, lencana, alat tempur, dan sebagainya. Yang mana pemilik klub bukannya mengucapkan selamat datang kepadanya, namun malah memohon pengampunan dari klorin. Di saat itulah, Nafia hadir sembari tertawa dan menjelaskan maksud tujuan klorin datang adalah untuk mencoba permainan sandiwara meja. Yang mana berkat kejadian itulah, sisi lain klorin mulai ditunjukkan bahwa dia adalah pemain sandiwara meja yang piawai dan menjadi konter alami bagi Nafia yang suka seenak udel menambahkan skenario aneh dalam permainan papan tradisional Fontaine tersebut. Fontaine adalah region hukum. Segala masalah berkepanjangan pasti akan diselesaikan dengan cara persidangan. Bahkan, kata sidang hampir setiap hari bisa didengar bergema di setiap sudut kota Fontaine. Bagaimana tidak, masalah persaingan harga barang, menukar resep makanan, berpura-pura menjadi penulis kondang, lalu merilis sebuah tulisan, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya baik pihak tertuduh maupun yang menuduh akan mengucapkan kalimat yang hampir sama dengan lantang, yaitu, sampai jumpa di persidangan. Ya, jadi kata persidangan semacam menjadi kata sehari-hari yang digunakan untuk memojokkan suatu pihak dan seakan mempertegas bahwa pihak yang menuduh berada pada posisi yang lebih tinggi. Namun biasanya, ancaman persidangan tersebut bakal tercabut dalam hitungan detik kalau sudah mendengar kata klorin. Biasanya, perdebatan kecil di sudut kota akan langsung didengar oleh para garde, yang kemudian akan mencari tahu duduk perkara dan sebagainya, yang mana sesuai dengan prosedur, para garde akan mendengarkan duduk masalah mereka, lalu memberikan informasi soal langkah administrasi persidangan. Lalu kemudian, pembicaraan akan sampai pada titik, jika Anda tidak setuju dengan putusan sidang, maka Anda bisa mengajukan duel dan biasanya nona klorin yang akan turun tangan. Mendengar nama klorin akan membuat orang-orang di sekitar menjadi kicep dan biasanya penuduh yang sudah merasa salah langsung berubah pikiran dan mencabut tuntutan di tempat. Dan begitulah perdebatan di kota bisa diselesaikan hanya dengan nama klorin. Ya, sesakral itulah nama klorin sebagai salah satu simbol keadilan di fonten, yang mana tidak ada yang meragukan reputasinya sebagai petarung juara di fonten. Di persidangan, jika ada yang ingin mendebat putusan sidang, bahkan sampai titik mencelak instrumen hukum, maka klorinlah yang akan menjadi penguji bagi mereka sebagai lawan duel. Duelnya sendiri akan berakhir dalam hitungan detik sampai maksimal satu menit, sebelum para berdebah yang memanfaatkan celah hukum bertekuk lutut di hadapan klorin. Bahkan, banyak di antara mereka yang sampai menyisipkan benda-benda terlarang di celah baju hanya demi bisa menang dengan cara yang hina. Namun, pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa menang duel. Namun, sebagai pihak penegak keadilan, klorin juga tidak membabi buta untuk memenangkan duel demi duel. Klorin hanya bertindak sebagai penguji apakah mereka yang ingin membela kehormatan benar-benar membela apa yang ingin dia yakini atau hanya sekedar ingin lepas dari jerat hukum. Jika klorin berhadapan dengan mereka yang jujur membela kehormatannya, biasanya dia akan menahan diri dan memberikan kesempatan lawannya untuk mengutarakan apa yang dia yakini. Bahkan, dalam kasus khusus, klorin bisa saja bertindak sebagai algojo demi memenuhi permintaan terdakwa. Reputasi klorin yang tidak terkalahkan sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum ia resmi menjadi petarung juara yang mana bahkan para pengujinya saja pada saat itu tidak bisa bertahan lebih dari 5 menit bertarung melawan dia. Namun, reputasi klorin dalam persidangan benar-benar naik ketika ia menghadapi ujian terakhir dan melakukan duel melawan semua penonton di ruang sidang. Saat itu, klorin dihadapkan oleh seorang pedagang kenalannya yang mana dia dituduh memperbudak karyawan. Kemudian memotong gaji mereka sesuka hati dan lingkungan kerja yang tidak baik. Namun, terdakwa menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada yang ingin memperkerjakan mereka maka pekerjaan yang dia berikan jauh lebih baik. Kemudian mengatakan bahwa sakit saat bekerja itu hal yang lumrah serta buayan-buayan lainnya yang mana hal itu mengundang atensi publik sehingga duel yang dia ajukan membuat ruang sidang penuh. Namun, yang tidak diketahui oleh klorin adalah si pedagang telah menyewa beberapa orang untuk menjadi kompor dan membenarkan argumen si pedagang. Yang mana hal tersebut membuat ruang sidang menjadi riuh dan seisi ruangan mendukung si pedagang dengan argumen yang dia bawa. Klorin sebenarnya sudah memutuskan bahwa si pedagang bersalah. Namun, opini publik membuat dia ragu akan putusannya. Namun, ada sebuah momen yang membuat klorin yakin bahwa lawannya itu sama sekali tidak ada keyakinan yang ingin dia pertahankan dan kehormatan yang dia bela adalah omong kosong. Yang mana momen itu terjadi ketika si pedagang mengeluarkan pedang dengan ornamen emas lengkap dengan pernak-pernik yang berkilau yang seakan memancarkan kesombongan dan ego yang dimiliki oleh si pedagang. Di saat itulah klorin yakin akan keputusannya dan kemudian langsung membelah dua pedang yang dibawa oleh si pedagang sembari membentaknya dengan mengatakan kehormatan di pergelaran duel harus dibuktikan dengan pedang bukan dengan kekayaan serta menyambung kalimatnya dengan menanyakan mungkinkah sejak awal si pedagang tidak pernah punya keberanian untuk mempertahankan kehormatannya. Dan di saat itulah sebuah pisien langsung turun dan menggantung di kerah klorin. Yang tentu hal tersebut membuat heboh seisi ruang sidang dan menjadi berita hangat di Court of Fontaine keesokan harinya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan jangan lupa buat like, komen serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Tifat. Saya Pur Biruni selaku narrator izin pamit. Adasera Epsok. Terima kasih sudah menonton!